hai hai guys kali ini saya akan membagikan tutorial ya tutorial cara modifikasi lampu rem agar berkedip-kedip ya jadi ini untuk lampu standarnya ya kalau untuk lampu standarnya kan biasa aja ya ya nyalanya itu biasa aja nanti kita bikin berkedip-kedip ya guys berkedip-kedip di Yamaha Aerox Oke tetep pantau terus tetap saksikan terus kali ini kita bersama mekanik si ganteng kalem bro adek Rebrade semoga hari ini menyenangkan buat bro adek Oke pantau terus guys salam gaspol dari saya untuk proses pembongkarannya sendiri untuk Yamaha Aerox ya ya ini sungguh sangat ayat lumayan rumit untuk cover covernya ya nanti suatu saat-saat saya akan bikinin tutorial cara pembongkaran cover body di Yamaha Aerox tetep pantau terus tetap simak terus agar kalian tidak ketinggalan dan video-video yang lainnya jangan lupa subscribe like dan sharenya ya guys semoga yang like hari ini mendapatkan keberkahan buat para subscriber dimanapun kalian berada semoga selalu mendapatkan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa selalu dikasih kesehatan selalu dikasih keberuntungan dan keberkahan ya guys salam gaspol dari saya Oh yes untuk memodifikasi lampu rem belakang kita emang diwajukan harus membongkar cover ya cover bagian belakang terutama kita mencari kabel yang menuju ke lampu rem untuk lampu remnya sendiri kita nanti akan modifikasi dengan menggunakan sebuah flasher flasher itu sangat berguna buat memodifikasi kelistrikan agar lampu remnya berkedip ya guys Oke simak terus pantau terus jangan lupa pantau sampai akhir guys agar kalian bisa apa ya agar video kami ya tidak sia-sia semoga bermanfaat video untuk kami ya guys salam gaspol dari saya Oke guys bagi yang menginginkan untuk memodifikasi lampu remnya agar berkedip-kedip ya ini kita diwajibkan bongkar ini semua karena kita nanti akan merakit kabelnya di sini ya pokoknya dirakit serapih mungkin agar modifikasinya aman ya guys Oke jadi posisi kabel sama flasher nanti kita ditaruh di belakang ya ini nah ini ya guys jadi ini dilepas guys agar kita leluasa leluasa untuk menaruh 4 tambahan ya guys tetep pantau terus guys salam gaspol untuk modifikasi lampu-lampu apa ya bericak burinong atau kedap kedip ya kalau di kami sering disebut bericak berinong weh kita menggunakan flasher ini ya flasher aftermarket jadi flasher model CR7 gas karena buat flasher originalnya itu dan tidak akan berfungsi ya kalau buat modifikasi itu jadi ini untuk flasher ini kelebihannya ya guys kita ini tidak promosi ya terserah kalian menggunakan flasher apa tapi saya sering menggunakan flasher ini ya guys dipengkel kami kita menggunakan flasher ini jadi ini flasher ini kelebihannya bentar oke flasher ini kelebihannya dia bisa di setel kecepatan kedipannya ya guys nih ada setelan kecepatan kedipannya jadi ini apa ya pokoknya sudah lengkap lah ini ya di dalam flasher ini komponennya sudah lengkap sudah ya sudah mumpuni lah buat modifikasi kelistrikan yang simple dan sederhana tapi hasilnya luar biasa oke guys gimana cara pasangnya bagaimana cara mengaplikasikannya tetep antar terus guys salam gasol dari saya oke guys kita akan mau mulai eksekusi kabelnya ya jadi untuk kabel yang kita potong nih ya ini kan yang mau dikedipin kan lampu ini lampu remnya ini disini ada tiga kabel kuning biru sama hitam yang kita potong nanti di kabel warna kuningnya ya guys jadi kabel warna kuning kita potong terus kita sambung dengan menggunakan relay tersebut ya guys relay CR7 tersebut nanti kita akan lihat hasilnya oke pokoknya ini cara pemotongannya cara pengaplikasiannya juga harus hati-hati ya guys jangan dengan sembarangan main sambung-sambung karena akan sangat fatal di Yamaha airlock sendiri ya pokoknya cari aman ya guys modifikasinya ini ya guys oke pantau terus guys nih ya kita potong warna kuning tes tadi begitu ya oke oke guys jangan lupa pantau terus sampai akhir video ini ya agar kalian bisa memahami dan mengerti tapi bila kurang paham silahkan komen di bawah sini ya guys akan kami balas cepatnya jangan lupa di-share ya guys videonya agar video kami bermanfaat buat semua karena ilmu tidak akan dibawa mati ya guys jadi kita cari perkahnya ya sore salam gaspol dari saya guys Oke guys untuk pemasangannya sendiri ya ini ada kode B sama L ya jadi BL ini juga ada artinya ya jadi kalian tidak sembarangan mainan cepin kabel aja ya nanti dia tidak akan berfungsi ya guys Oke untuk kode B sendiri nih dari arus ya guys dari arus dari arus aki atau dari tumbuhan kabel warna kuning ini dari arus aki kalau untuk L nya ini menuju ke lampu ya jadi kalau kebalik ini tidak akan bisa berfungsi terus untuk penyetelan kecepatannya ini ya kalian bisa sesuaikan dengan sesuka hati sendiri ya guys ini ini setelan buat cepatnya ya pokoknya ini dari soket warna B ini dari aki arah aki masuk nah ini soket setel ini menuju ke lampu ya guys oeh pantau terus cara pemasangannya agar safety dan sempurna ya guys tetap gunakan solasi juga ya guys deh salam gaspol dari saya Hai guys kita akan mencoba dulu ya ini kita coba dulu kita coba dulu dengan cara mengetes ya karena agar agar apa ya agar hasilnya memuaskan ya jadi kita tes dulu coba dulu yakinan dulu bahwa flashernya juga tidak akan rusak ya guys karena ini kan model preser-preser-preser apa ya variasi ya ada kemungkinan di 70% 50% bagus 50% gagal ya guys flashernya kayak gini ya guys Oke kalian coba coba dulu kalau untuk pemasangannya tes dulu yakinkan dulu bahwa flashernya itu berfungsi ya weh ini kayak kita akan coba dulu hasilnya oke sini ya setelah kita pasang Oke hasilnya Oke Alhamdulillah Alhamdulillah flashernya berkedip dengan sempurna ya Oke ya ini ya berkedip dengan sempurna ya Oke jadi ini berhasil pemasangannya jadi sangat muda ya guys soket warna B dari arus aki untuk warna L nya menuju ke lampu Oke nanti kita akan rapihin kita akan pasang lagi cover bodinya ya Oke terima kasih bro adek Hai guys Alhamdulillah saklarnya berhasil ya saklarnya berhasil terima kasih yang sudah menyaksikan video kami semoga tutorial sederhana ini bermanfaat buat kalian semua ya guys Semoga kalian yang baru subscribe hari ini mendapatkan keberadaan baras bagi para subscriber dimanapun kalian berada semoga selalu dikasih kesehatan keberadaan dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang baru menyimak sampai akhir video ini salam gaspol dari saya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton